Om Swastiastu, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Cekorda Udiana Media Pelayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia dan Pasar. Hari ini saya akan melanjutkan sketsa, menyelesaikan sketsa dari wajah dengan teknik satu arah. Satu arah yang dimaksud itu adalah, goresannya adalah satu arah begini. Hari ini saya akan merampungkan sebuah sketsa wajah, itu adalah sketsa wajah ibu saya sendiri, yaitu Cok Mas Astiti. Ini saya akan menyelesaikannya di bagian akhir ini, ini adalah proses penyelesaian. Nah, teknik satu arah ini jarang sekali diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa seni, mudah-mudahan tujuan konten saya ini dapat bermanfaat dan dapat dicoba oleh mahasiswa ketika membuat sketsa satu arah. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam sketsa goresan satu arah dengan drawing pensil ini, itu adalah sebuah talenta keterampilan yang mesti harus dicoba pada saat masih dalam study. Nah, di sini, di bagian mata, ini harusnya ada penekanan sedikit, ya. Di sini ada penekanan, ya. Kemudian tekanan di sini juga, ya. Nah, kemudian, nah, penyelesaian ini, hal yang terpenting adalah namanya titik hidup, ya. Titik hidup itu ada di titik mata, kemudian di garis hidung ini, ya. Sama di ujung bibir. Nah, kemudian kesemuanya ini, itu adalah namanya titik hidup ketika mulai proses penyelesaian sebuah gambar, ya. Nah, bisa diperhatikan sketsa saya ini, ini adalah satu arah, ya. Satu arah, terus, gini, dengan tanpa keraguan, ya. Nah, inilah proses study dalam artian merdeka belajar. Jadi, seharus ditunjukkan cara-cara dan proses atau teknik atau metode dalam penyelesaian sebuah sketsa, ya. Nah, metode yang diterapkan satu arah ini, ini adalah bisa menjadi sebuah ciri khas dari seorang pelukis, ya, atau yang sedang mempelajari seni lukis, ya. Nah, di perguruan tinggi, ini harus dicoba oleh para mahasiswa, atau yang, apa namanya, yang sedang muncul talenta seninya, itu bakat seninya, itu dapat dicoba, ya. Nah, ini adalah sebuah bagian dari seni rupa yang harus dilalui oleh mahasiswa atau yang mempelajari seni, sehingga memiliki sebuah keahlian. Ya. Nah, ini adalah di bagian rambut, ya, bagian rambut. Jadi, dia digores seperti ini, ya. Nah, kemudian, di titik-titik ini, kuping ini ada detail lagi, ya. Nah, dengan satu alat pensil, ya, kebetulan pensil yang saya pakai ini adalah Faber Castle, ya. Nah, disinilah perlu sebuah edukasi, pengembangan, dan mencoba sebuah talenta, ya, untuk menyelesaikan sebuah keterampilan yang atau bakat yang kita miliki, ya. Nah, tujuan konten ini adalah untuk pendidikan pendidikan seni rupa, khususnya dalam proses drawing pensil dengan teknik satu arah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten ini dapat mengedukasi para seniman atau edukasi mahasiswa untuk berani mencoba dan menerapkannya sehingga sehingga memiliki sebuah karya yang baik. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Prama Santi Om Santi Shanti 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 Om 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 Selamat menikmati